Sementara itu pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengubah trotoar di ibu kota menjadi lebih modern yang tidak hanya dikhususkan untuk penjalan kaki, tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi. Nah revitalisasi sejumlah trotoar pun sudah dilakukan di sejumlah wilayah seperti di kawasan keramat raya Senen Jakarta Pusat. Trotoar di kawasan jalan keramat raya Senen Jakarta Pusat sudah mulai dipongkar sejak beberapa hari lalu. Sepanjang trotoar yang biasanya dipenuhi pedagang nasi padang atau kapau, ini tidak bisa digunakan untuk berjualan. Revitalisasi trotoar di kawasan ini pun akan dilakukan selama dua bulan dan bagian dari proyek pemerintah DKI Jakarta dalam penataan trotoar ibu kota. Pedagang mendukung adanya revitalisasi trotoar, namun menyayangkan pembongkaran sudah dilakukan sebelum mereka mendapatkan lahan pengganti. Mestinya dari pihak UKM mengarahkan, disediakan dulu lahan login. Sudah pasti, sudah jelas, baru ada pembongkaran lahan. Jadi ini belum ada lahan sementaranya, terus ini sudah dipongkar. Ini kan arogan juga. Ini termasuk kepala keluarga berapa yang harus dibunuh. Sedangkan belum jelas kan penempatannya di mana. Rencananya setelah revitalisasi trotoar telah dilakukan, Gubernur DKI Jakarta akan mengubah fungsi trotoar di ibu kota menjadi lebih modern seperti di kota New York. Menurut Anis, nantinya trotoar akan dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi, meski tetap disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah. Jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Bahkan bukan hanya karena peraturan menteri PUPR. Di seluruh dunia, kota-kota modern maju juga trotoarnya digunakan untuk kegiatan yang multi-purpose. Sementara itu, Koalisi Pejalan Kaki ragu Anis bisa melakukan penataan trotoar untuk mengakomodasi PKL sehingga tidak mengganggu pejalan kaki. Terlepas diizinkan atau tidak PKL berjualan di atas trotoar, Pemprov DKI saat ini dinilai tidak memiliki kemampuan untuk mengatur eksistensi PKL. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.